Sampai juga kita pergi disini, ya panggung kemancingan Bang Udin baru buka ini akhirnya bagus akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boskyo dimana saja anda berada mudah-mudahan sehat walafiat semua ya kali ini kita mau mancing lagi boskyo inilah hempan yang saya gunakan bahan dasar ikan mujaer boskyo ukuran tiga sampai empat jari ya boskyo saya mau bikin umpan putih hari ini untuk acara lomba mancing bulanan biasa di komunitas dengan menggunakan campurannya santan karak santan karak lalu eh susu denko vanila tapi ini digunakan eh 3 sendok aja 3 sendok makan aja dan saya beri tambahan keju ya ukuran dua jari lah tuh berapa senti tuh segitu dah nah sekarang kita lusin dulu nih boskyo kejunya oke pakai sendok pun bisa nih selanjutnya putih telur ini segunakan putih telur bebek satu ayam satu jadi putih telurnya dua butir ya putihnya doang kita aduk campur rata selanjutnya Suden Suden 3 sendok makan kita campurkan dalam adonan hai 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 oke kita aduk lagi biar rata boskyo sampai benar-benar menyampur dia selanjutnya kita masukkan santan karaknya dua sendok makan boskyo oh iya ini proses sekarang ini lagi saya mengukus merebus ikan mujahir ya tadi ya mujahirnya direbus dulu gitu jadi sambil menunggu rebusan mujahir matang kita ngaduk ini oke ini udah rata jadi kita tinggal ambil ikan mujahir yang tadi sudah direbus ya untuk kita campurkan nah inilah daging ikan mujahir yang tadi selesai kita rebus udah kita pilih bagian-bagian terbagusnya ini kita haluskan oke boskyo menurut saya ini umpan-umpan legend nih boskyo yang udah lama semua apa saya mancing ikan emas dulu saya pakai ini juga sih nah sekarang baru saya pakai lagi yang penting umpan dimakan masalah juara atau dapat induk atau hadiah itu belakangan yang penting umpan dimakan boskyo ya enggak kita kumpul di apa namanya tempat mancing silaturahmi ketemu temen dan saudara-saudara kita sesama pemancing kita silaturahmi boskyo yang penting intinya itu masalah juara ntar nomor sekian kalau hoki sih ya alhamdulillah kan gitu dan satu lagi boskyo terima kasih yang telah like dan comment and subscribe semoga dilancarkan usahanya rezekinya dan selalu diberikan kesehatan amin dan juga jangan di skip ya videonya boskyo karena ini disini saya bikin umpan ada bahan yang kurang itu nanti besok akan saya tambahkan yang bagian bahan-bahan yang kurang apa aja nanti akan saya tambahkan di empang kemancingan setelah halus ikan mujahirnya sekarang kita campurin dengan adonan yang tadi pertama kita buat ya oke kita tuang semua kita campur dengan amisan ikan mujahir nah seperti ini udah rata nih ya bosku ya tinggal kita pindahkan nanti ke plastik ke wadah dan kita rebus selama 15 menit dibolak-balik oke boskyo nah udah saya taruh di plastik tinggal kita rebus oke yuk nah ini udah matang nih bos gini ya udah saya rebus bolak-balik bolak-balik yang udah matang nih tinggal kita bawa ke empang besok kita campurin dengan bahan yang lainnya kita jumpa kembali di channel tukang ngustrak ngustrak ngustrak-ngustrakan ke empang ke rawak ke hutan-hutan apa aja di ngustrak-ngustrakin kali ini kita mau ngustrak di daerah sawangan tempatnya kita mau mancing ya biasa bulanan dari komunitas biasa kita ada perlombaan gitu itu mancing ikan emas di lokasinya di sawangan Pelagagolep pemancingan Bang Udin nah ini kita masih menunggu kawan-kawan yang tahu spotnya karena saya belum tahu spotnya ini jadi masih menunggu di Jalan Raya Mukhtar sawangan hari ini dia mau mancing juga turun ya turun gunung ini udah siap-siap tuh dengan perlengkapannya oke jangan lupa like comment subscribe oke kita ketemu nanti di empang nyampe juga kita bosku disini di empang mancingan Bang Udin baru buka nih akhirnya bagus akhirnya masalah banyak oh cuman apaan itu kita ngedumpan dulu bosku ya udah kelewat jamnya nih kita pakai sandar untuk habisannya tambahan umat putih yang tadi separuh aja bosku ya satu bungkus baikin warna biru yang kecil kita campurin semuanya dengan teok oke kalau udah halus kita campurin nama pan putih yang sudah kita siapkan kita tambahkan sedikit pengeras kinoi kristal oke agak lagi sampai kelembutannya pas terakhir tinggal kita kasih kerotong bosku campurin oke umat sudah selesai kita lempar api segera menampati lapak dan kita mancing oke bosku ikutin terus oke kalau direkam tidak di makan kalau tidak direkam tidak direkam iya iya hehehe hehehe Lampung tetangga bos yunah lihatin warna merah dimakan bos yunah ya hilang bos kita ini tuh ah tuh kagak kena boskyo ternyata ikannya pindah ke lapak aneh boskyo ya jadi makan punya aneh deh tuh satu ya aku.. gue bawa ikan banget kuk kan mainnya tau ngomong budi ngomong kita makan dulu aja guys iya boskyo iya boskyo iya boskyo makan dulu ntar ikannya abis itu makan pasti dah boskyo istirahat makan dulu nanti lo lalu lalu ngomong makannya halus banget boskyo halus ini makannya halus banget boskyo aneh ganti pelampung aja pakai yang halus juga nih pakai kaya satu nah kan langsung kan kelihatan kalau pakai pelampung halus boskyo perhatikan tuh makannya halus banget ikannya ikan-ikannya ikan panjang boskyo makannya halus banget ini saya pakai pelampung satu eh belum satu kaya satu pelampungnya halus yang panjang jarum nah bagi entak aja lah kita selesai mancing gak juara boskyo gak apa-apa ini hujannya gak berhenti-henti tapi boskyo jadi hujannya ntar hujan terbenti ntar hujan terbenti jadi gak ada panas tidak paksa kebetulan ikannya lagi kurang main tapi alhamdulillah ya kita lihat kalau dua puluh ekor kita lihat kalau dua puluh ekor terima kasih udah menonton jangan lupa like comment dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya di pengancingan lainnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh